Intro Usai bikin Ayu Ting Ting menangis, Ivan Gunawan bikin heboh lagi. Sebelum lanjut ke video ini jangan lupa subscribe dan aktifin loncengnya. Setelah bikin Ayu Ting Ting terharu sampai menangis, Ivan Gunawan kembali bikin heboh lantaran unggah foto kebersamaan mereka di Instagram. Tak cuma berdua, ada pula putri semata wayang Ayu Ting Ting, Bilkis, di foto tersebut. Foto diambil setelah Bilkis dan Ayu tampil di salah satu acara kontes dangdut. Di caption, Igun, demikian sapaan akrab Ivan Gunawan, menyinggung soal kebahagiaan. Kebahagiaan bukanlah tentang mendapatkan semua yang kamu mau, tapi cukup dengan mensyukuri apa yang ada. Tulis Ivan Gunawan dikutip Rabu tanggal 2 Juni tahun 2021. Selalu menjadi alasan seseorang tersenyum hari ini. Berbahagialah seperti saya. At Ayu Ting Ting 92 dan Bilkis. Sambungnya, unggahan tersebut menjadi sorotan warganet. Beberapa di antaranya, termasuk Tinatun, memberikan emoji hati pada kolom komentar. Ada juga warganet yang mendoakan agar Ivan Gunawan dan Ayu Ting Ting bisa berjodoh. Kedekatan mereka sebenarnya memang sudah lama dibicarakan. Masya Allah semoga kalian bahagia terus dan mudah-mudahan jadi keluarga. Tulis akun etnurhayati garis bawah nelis. Cocok, semoga berjodoh. Amin ya robbal alamin. Sambung akun et Zakir Salman. Berharap bisa bersatu. Komentar akun etn.ainah99 Sehat-sehat untuk kalian bertiga. Timpal akun et Dewi Garis Bawah Nurindah 28 Masya Allah Ayu-Neh Ibu Ayu dan Anak. Tolong jaga mereka ya Kak Igun. Pinta et Sarah Bundane. Baru-baru ini, Ayu Ting Ting dibuat terharu sampai menangis oleh Ivan Gunawan. Ivan secara tegas membela Ayu yang terus dihujat warganet. Belakangan, Ayu dicibir karena potongan video. Videonya bersama Andre Taulani beredar di media sosial. Di dalam video, Andre tampak mengelus-elus kundak Ayu tanpa ada rasa risik. Gara-gara itu, Ayu dituding merusak hubungan Andre Taulani dan istrinya. Sementara Ivan Gunawan heran kenapa selalu Ayu Ting Ting yang disalahkan. Gimana nih sahabat menurut kalian? Jangan lupa untuk tinggalkan komentar di kolom komentar. Like dan subscribe untuk channel ini. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!